Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gila Logi Project bareng gue Gilang Seperti biasa di episode kali ini kita akan belajar lagi untuk mengedit foto menggunakan Lightroom Dan kali ini kita akan belajar untuk mengedit foto dengan efek dark tone teman-teman Nah buat kalian yang tidak tahu efek dark tone itu seperti apa Kurang lebih kayak gini nih hasil fotonya nanti setelah kita edit menggunakan Lightroom Oke itulah tadi kurang lebih preview sebelum kita masuk ke tutorialnya Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini untuk mendukung Gue untuk terus berkaya dan memberikan tutorial-tutorial lainnya Terutama tutorial untuk editing foto ya teman-teman Nah kalau kalian sudah subscribe mari langsung aja kita mulai ke tutorialnya Tentunya pertama-tama yang kita harus siapkan adalah aplikasi Lightroomnya ya teman-teman Lalu setelah itu kita masukkan saja foto-foto yang ingin kita edit Disini gue masukkan beberapa foto Oke nanti kita bakal edit satu aja ya teman-teman Setelah itu kita copy presetnya dan kita terapkan ke foto-foto yang lain Oke disini kita sudah masukkan fotonya Kita pilih aja foto satu aja foto yang mau kita edit Oke gue akan pilih yang ini aja ya teman-teman Oke sekarang kita langsung mulai aja ke editingnya Tentunya pertama-tama kita masuk ke bagian pencahayaan Untuk di bagian pencahayaan ini Disini kebetulan gue pakai Lightroom yang bahasa Inggris ya teman-teman Jadi disini tulisannya adalah exposure nanti kalau kalian yang pakai bahasa Indonesia Tulisannya adalah pencahayaan Terus kemudian untuk pencahayaan kita biarin aja jadi kosong aja gak usah diubah Kita langsung ke kontras Untuk kontras disini kita kurangin sampai sekitar ke minus 20-30 Disesuaikan aja dengan fotonya Dan setelah itu highlight Kita kurangin juga ke sekitar minus 15-20 Kemudian lanjut lagi ke shadows atau bayangan Disini kita tambahin jadi sekitar 10 aja Kemudian untuk whites atau rona putih Kita bisa kurangin sampai 15-15 Atau 16 juga bisa deh Lanjut lagi yang terakhir adalah untuk hitam Kita kurangin agak banyak sampai sekitar 40 atau 45 Oke Oke sampai sini udah cukup untuk di bagian pencahayaan ya teman-teman Sekarang kita akan lanjut lagi ke bagian selanjutnya Kita masuk ke bagian warna Nah untuk di bagian warna ini teman-teman Ada beberapa bagian yang akan kita edit Yang pertama ada untuk temperatur kita Sebentar Oke untuk temperatur kita tambahin saja Sampai sekitar 4-5 Oke disini gue tambahin sampai 5 Untuk tint atau corak Kita tambahin sampai Gak usah banyak-banyak 1 atau 2 aja Kemudian vibrance kita kurangin sedikit Oke Oke kayaknya cukup Kita lanjut lagi Ke bagian yang Warna ini ya teman-teman Kalian klik Ada lingkaran warna di atas Di kanan atas ini Dan klik bagian yang ini Terus kemudian Kita mulai dari warna merah Warna merah untuk Hue atau rona Kita tambah sampai 3 Kemudian untuk Saturation atau Yang bahasa Indonesia Kejenuhan Bisa ditambah sampai 5 Gak usah banyak-banyak 5 4 Gak masalah Lanjut ke yang terakhir adalah Luminance Luminance kita kurangin Sampai Minus 5 Oke Sudah cukup Di bagian yang merah Kita lanjut ke bagian orange Untuk warna orange Rona nya kita kurangin Sampai ke minus 11 10 11 Gak masalah 10 Kemudian juga untuk Saturation Kita kurangin sampai Minus 6 Kemudian lanjut ke Luminance kita Tambahin sampai Sekitar 13 Atau Sekitar 15 lah 14 Gak masalah Oke selanjutnya Kita ke warna kuning Untuk warna kuning Teman-teman Yang kita ubah Hanya di bagian Saturation atau kejenuhan Kita kurangin sampai Mentok di minus 100 Lalu kemudian untuk Luminance nya kita kurangin Sedikit sampai Sekitar Minus 20 Saja Oke lanjut lagi Ke warna hijau Di warna hijau Juga yang kita ubah Adalah bagian Saturation atau kejenuhan Dikurangin mentok Sampai ke minus 100 Lalu kemudian untuk Luminance nya kita kurangin Sampai ke Sekitar 25 Nah oke Sejauh ini Sudah mulai kelihatan Perubahannya di fotonya Teman-teman Tapi kita belum selesai Kita lanjut lagi Ke warna biru muda Di warna biru muda Kita atur kejenuhannya Ke minus 100 juga Lalu untuk Luminance nya kita Biarin aja Lanjut Next Ke warna biru Tua Untuk biru tua Kejenuhan juga Kita Bikin ke Mentok Minus 100 Untuk Kejenuhan atau Saturation nya Lanjut lagi Next Ke warna ungu Untuk warna ungu Kejenuhannya juga Kita bikin ke Minus 100 ya Teman-teman Dan yang terakhir Warna pink Juga kita atur Saturation nya Ke Minus 100 Nah Ini dia Hasilnya kurang lebih Kayak gini ya teman-teman Udah mulai terlihat Untuk tone warna Dark nya ya Teman-teman Nah kalau Sudah selesai untuk Setting semua warna-warna Tadi kita Pencet yang Dan ini ya teman-teman Kemudian kita lanjut Ke bagian Efek Nah untuk di bagian Efek ini Kita hanya Atur Nggak banyak Hanya untuk di bagian Clarity Atau kejernihan Dan aja Kita atur Ke sekitar Minus 15 Lalu Ada Beheze Atau efek kabut Efek kabutnya Kita tambahin sedikit Sampai ke Ya 7 Sampai 10 Oke Oke disini Gue pakai Di 9 Ya teman-teman Selanjutnya Kita masuk ke Bagian detail Yang tanda Segitiga ini Teman-teman Oke Untuk Part-part Yang kita Bakal ubah Adalah Pertama Kita ke bagian Sarpening Atau Ketajaman Kita naikin Sampai Sekitar 50 Kemudian Radiusnya Kita biarin aja Detail juga Kita biarin Maskingnya Kita biarin 0 Kemudian Ada noise Reduction Kita Naikin Disesuaikan Kemungkinan Kalau Di foto Kalian Ada banyak Noise-nya Oke Kita atur Sampai 50 Aja Untuk Detailnya Juga Kita atur Di 50 Lalu Kemudian Ke bagian Kontras Kontrasnya Kita bisa Naikin Sedikit Sekitar 10 Kemudian Color noise Reduction Atau Pengurangan Noise warna Kita Sedikit aja Sampai Sekitar 15 Lalu Detail Dan Kehalusan Atau smoothness Kita atur Di 50 Kita Tidak Perubah Nah Oke Teman-teman Sampai Sini Kita Sudah Selesai Untuk Edit Fotonya Kurang lebih Hasilnya Seperti ini Ini Before Dan Ini After Setelah Kita Edit Tadi Menggunakan Settingan Yang Sudah Gue Ceberkan Sebelumnya Nah Kalau Sudah Seperti Ini Tentunya Kita Bisa Copy Setting Settingnya Kemudian Kita Bisa Terapkan Ke Beberapa Foto Yang Tadi Kita Udah Siapkan Teman-teman Kita Paste Settingnya Dan Kurang Lebih Hasilnya Bakal Jadi Seperti Ini Teman-teman Tentunya Mantap Sekali Kalau Kita Upload Feed Dengan Presets Yang Selaras Seperti Ini Teman-teman Nah Ini dia Ada Tema Dark-darknya Seperti Itu Teman-teman Presetsnya Lebih Agak Ke Warna-warna Silver Seperti Itu Nah Oke Teman-teman Setelah Semua Fotonya Kita Sudah Terapkan Presetsnya Kita Bisa Download Saja Atau Kita Share Langsung Ke Handphone Kita Oke Oke Dan Sudah Selesai Teman-teman Oke Teman-teman Mungkin Cukup Sekian Tutorial Untuk Editing Lightroom Di episode Kali ini Silahkan Berikan Like Dan Juga Share Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Juga Sampaikan Pertanyaan Atau Kritik Dasarnya Di kolom Komentar Di bawah Tentunya Sekali lagi Jangan Lupa Untuk Subscribe Di Channel Gua Untuk Mendukung Channel Ini Agar Terus Berkembang Dan Memberikan Tutorial Tutorial Yang Bermanfaat Untuk Kalian Tentunya Oke Terima kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Sampai Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya Bye Bye